yo what's up guys welcome back with me andro minecraft disini dan kali ini kita akan membahas lima mobs terkuat di minecraft ini jadi ada banyak mobs ya disini misalnya kambing ya gimana ini ya banyak sekali siapakah yang paling kuat antara lima itu saksikan aja let's go yang kelima Wither Skeleton ya Wither Skeleton ini seperti tenggora tetapi berwarna hitam dan membawa pedang dari batu serangannya mengakibatkan efek Wither seperti efek ratun tapi lebih kuat yang keempat zombie piknik jadi kenapa zombie piknik yang nomor 4 karenakan dia itu memiliki pedang emas dan kalau menyerang diamannya bergerombol jadi itulah yang mengapa monster ini jadi kuat karena kebersamaan nya sama teman-temannya dalam menghadapi musuh yang ketiga Enderman Enderman adalah hitam memiliki warna hitam tinggi dan menyerangkan Enderman juga mempunyai kekuatan serangan yang cukup mengerikan terlebih dengan kemampuan teleportasinya yang sangat cepat sehingga sulit untuk menyerangnya jika kalian menengok ke bagian kepalanya maka akan terjadi serangan mendadak dari Enderman karena Enderman tidak suka dilihat Wither Boss Wither Boss adalah boss kedua yang dibuat dari pasir jiwa yang dibentuk huruf T atau Soul Sand yang dibentuk huruf T di atas huruf T ditempatkan kepala Wither Skeleton 3 buah Wither Boss juga memiliki nyawa 150 dan 300 poin setelah dibuat dia akan meledak lalu terbang dan melemparkan tengkorak biru dan tengkorak hitam semua mob dan termasuk pemain setelah nyawanya tersisa 75 dia akan menggunakan armor untuk mengurangi serangan pemain dan terbang lebih rendah selain itu dia juga mendapatkan efek regenerasi setelah dibunuh akan menjatuhkan nether star by the way Wither Star eh Wither Boss boss adalah boss kedua yang merupakan mob paling kuat di Minecraft Ender Dragon Ender Dragon atau naga ender atau boss utama dalam permainan Minecraft jadi Ender Dragon mempunyai 100 nyawa dan 200 poin jika menyentuh benda akan langsung menghilang kecuali obsidian Crystal Ender dan Endstone jika pemain berhasil membunuhnya naga di dasar tempat sang naga tewas akan muncul end portal yang membawa pemain yang menuju ke overall Ender Dragon ini sulit di kalahkan karenakan dia bisa terbang yang membuat pemain harus ahli dalam mana juga untuk mengalahkan Ender Dragon kalian harus menghancurkan End Crystal nya agar efek regenerasi Ender Dragon menjadi kurang yang menuju kemasing Oke guys Jadi seperti itu 5 mobs terkuat di minecraft By the way Jika ada saran Kalian bisa komen di bawah apa ya Selain 5 mobs terkuat Misalnya 5 apa kek Yang pentingnya 5 Ya jadi seperti itu Jika kalian ada saran Silahkan komen di bawah Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Jika kalian tidak ketinggalan video Oke Sampai jumpa Di episode selanjutnya See you next time Bye